Calon Wali Kota Palopo nomor urut 4, Trisal Tahir, resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus ijasa palsu paket C. Hal ini diungkapkan langsung oleh tim Gakumdu Palopo yang menetapkan calon Wali Kota Palopo Trisal Tahir dalam dugaan kasus ijasa palsu paket C. Pada Kamis 17 Oktober 2024, pada saat konferensi pers di kantor Bawaslu, Kota Palopo. Berdasarkan hasil pembahasan dan gelar perkara oleh tim Gakumdu yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu pada Kamis 17 Oktober 2024, telah dilaksanakan pembahasan dan gelar perkara penetapan tersangka masing-masing atas nama Trisal Tahir, yakni calon Wali Kota Palopo nomor urut 4. Tak hanya Trisal, tiga komisioner KPU Palopo juga ditetapkan tersangka dugaan kasus ijasa palsu paket C milik calon Wali Kota Palopo Trisal Tahir. Ketiganya ialah Irwandi Jumadin, Abas Johan, dan Muhadsir M. Hamid. Ketua Bawaslu Palopo, Hairana, didampingi Kasat Reskrim Palopo, AKP Syed Ahmad Adidi, serta Jaksa Fungsional Kejari Palopo, Erlisa Syed, selaku tim Gakumdu Palopo, menyampaikan berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil gelar perkara hari ini, jika Trisal Tahir, resmi ditelapkan sebagai tersangka beserta ketiga komisioner KPU Palopo. Sebelumnya, tersangka telah mengajukan permohonan seingkita proses pilkada yang dilakukan oleh KPU Palopo terkait tahapan verifikasi administrasi wasangan bakal calon Wali Kota. Hasil keputusan KPU kemarin ialah memilih tiga poin yang berbunyi sebagai termohon akan melakukan klarifikasi kepada partai pengusul, calon, dan sekolah yang bersangkutan untuk diduangkan ke formulir model. Mereka yang membuat kesepakatan, kalau kan ada nanti kan ada proses selanjutnya. Nah ini kan sudah ada, setelah pasca itu kan sudah ada laporan, dan laporan sudah kami tindak lanjutin. Awalnya dimasuk ke bawah selu, dan kita sudah lakukan kajian-kajian, nah dalam proses kajian itu ada mengandung unsur pidana di dalamnya, makanya dibawakan ke bagian bulan pidana itu kan lainnya ke Gakumdu. Menanggapi itu pihak Trisol Ahmad menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ketua tim pemenangan Trisol Ahmad, Mustahil Sidu menghimbau kepada seluruh tim relawan dan masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang beredar. Ia menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah, sampai ada putusan pengandilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Ome, pelaut yang ulung itu lahir dari lautan berombak, perjuangan itu memang tidak selalu mulus. Perjuangan itu tidak ada yang sempurna, tetapi yakin dan percaya, pengimpin yang hebat lahir dari laut penuh gelombang. Dalam kampanyenya, Ome juga menegaskan bahwa pasangan Trisol Ome membawa 25 program unggulan yang berpihak kepada rakyat. Kampanye Trisol Ahmad yang dipusatkan di kawasan sirkuit Ratona Motorsport Palopo berlangsung meriah. Trisol hadir bersama sejumlah tim, toko masyarakat, serta pimpinan partai pengusung. Dari Kota Palopo, Putri Carlina Surya TV mengabarkan. Dari Kota Palopo, Putri Carlina Surya TV mengabarkan.